Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama mari kita awali pertemuan kita kali ini Dengan ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilan amin Sulawah dan salam semoga tercurah keharibaan Baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Izinkan pada kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan satu kabar gembira Yang datang dari Rasulullah untuk kita ketahui Yang berkaitan dengan masalah sholat taubat Karena pun judulnya adalah Sempatkan sholat taubat walau cuma dua rokaat Agar diampuni dosanya, kabul hajatnya Itulah yang ingin kita bahas pada kesempatan yang baik ini Sholat taubat merupakan sholat sunnah yang dikerjakan dalam dua sampai enam rokaat Seperti sholat biasa Dikerjakan oleh seseorang yang pada waktu lampau Pernah melakukan perbuatan maksiat atau dosa Dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi Dengan kata lain Penyesalan atas perbuatan yang telah diperbuatnya dan berniat Tidak akan mengulanginya lagi Disertai permohonan ampunan kepada Allah SWT Itulah sekedar mengenai sholat taubat Adapun hukum mengerjakan sholat taubat adalah Sunnah mu'akadah Maksudnya yaitu sunnah yang sangat dianjurkan Untuk dikerjakan Bagi seseorang yang telah berbuat dosa Ataupun berbuat maksiat Seperti yang telah diterangkan di dalam Sabda Nabi Muhammad SAW Yang berarti Tidak ada orang yang pernah berbuat dosa Kemudian bergerak Dan segera berwudu Lalu mengerjakan sholat Selanjutnya memohon ampunan kepada Allah Kecuali Allah pasti akan memberikan ampunan baginya Hadis riwayat Imam Abu Dawud An-Nasai Ibnu Majah Dan Imam Bayhaki Itulah dasar dan hukum mengerjakan sholat taubat Adapun caranya adalah Yang pertama Yang perlu diketahui adalah Rasulullah juga Pernah menerangkan di dalam sabdanya Yang artinya setiap orang mu'min Yang melakukan suatu dosa Kemudian ia berwudu Dengan sempurna Lalu berdiri mengerjakan sholat Kemudian ia memohon ampunan kepada Allah Niscaya Allah akan mengampuninya Ini hadis dari Imam Abu Dawud Hatirmidhi Ibn Majah Imam Ahmad Dan Imam Tayalisi Adapun niatnya sekarang Niatnya bagaimana? Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim Usolli sunnatat taubati Rukataini Lillahi ta'ala Allahu Akbar Itu kita mulai dari sholat taubat dua rukaat Kemudian Ketika sudah sholat taubat Maka kemudian Setelah niat Kemudian takbir Kemudian membaca Al-Fatihah Dan setelah membaca Al-Fatihah Bacalah yang namanya Surat Al-Kafirun Surat Al-Kafirun Ya kita mulai dari Satu kali saja Kemudian rukaat yang kedua Setelah Al-Fatihah Nanti membaca Al-Ikhlas Juga satu kali Ini bagi orang yang masih belajar Karena Sholat taubat ini Memang harus dilatih Dilatih untuk bertobat Agar kita selalu memperbaiki taubat kita Dan Allah juga akan Mengampuni dosa-dosa kita Setelah itu Jangan lupa Setelah salam Kemudian membaca Doa Yaitu Ashtagfirullahaladhim Alladhi la ilaha illa Huwal khayyul qoyyumu Wa atubu ilaih Taubata abdi dhalimil La yamlikul nafsihi Dhorong wala naf'au Wala mautau Wala khayatau Wala nusuro Sebanyak Seratus kali Insya Allah Dengan demikian Dosa-dosa kita Akan diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah itu Baru anda berdoa Memohon ampun Atas dosa-dosa Dan berjanji Kepada Allah Untuk tidak mengulangi lagi Perbuatan dosa Yang telah dilakukan Insya Allah Dengan demikian Anda akan diampuni dosanya Dan orang yang diampuni dosanya Ketika berdoa Akan dikabulkan Permohonannya Demikian Jangan dapat kami Sampaihkan Ada kekurangan Kekilapan Kami mohon maaf Yang setelus-telusnya Akhiru kalam Bila hitau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!